Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Momen yang ditunggu-tunggu banyak orang Terutama para jurnalis Akhirnya terjadi juga Kepala Staff Presiden atau KSP Muldoko Menumi Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono Atau AHY Menjelang sinang kamenet paripurna Yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Negara Beberapa hal yang ingin saya sampaikan AHY yang sedang berbincang-bincang Dengan Menko Polukam Hadi Cahyanto Dihampiri Muldoko yang memberi hormat kepada AHY Dan mengajaknya bersalaman Keduanya sempat berbincang sejenak Momen tersebut diabadikan Presiden Jokowi Melalui akun Instagramnya At Jokowi Meskipun Jokowi tidak menyinggung Secara langsung pertemuan AHY dengan Muldoko Pada caption Instagramnya Namun foto AHY dan Muldoko yang sedang bersalaman Diunggah pada urutan ketiga Dari empat foto yang diposting kepala negara Jokowi seakan menyampaikan isyarat Bahwa hubungan AHY dengan Muldoko baik-baik saja Alias sudah tidak ada lagi masalah Atas pertanyaan wartawan Muldoko mengatakan Bahwa pertemuannya dengan AHY merupakan hal yang biasa Dan tidak ada masalah Nanti kalau ada rapat di KSP Kita undang Ujar Muldoko Sementara itu AHY yang ditanyai wartawan tentang kemungkinan Akan bertemu lagi secara khusus dengan Muldoko Mengatakan bahwa dirinya belum tahu Apakah akan ada pertemuan khusus dengan KSP Ia hanya akan fokus pada sidang kabinet paripurna yang diikutinya Sekaligus berkenalan dan bersilaturahmi Dengan seluruh jajaran kabinet Wah kalau waktu khusus enggak tahu ya Yang jelas saya datang memenuhi undangan Untuk sidang kabinet paripurna Yang jelas saya tidak ingin Tidak fokus Yang pertama saya datang Untuk sekali lagi mengikuti dengan baik Saya ingin juga berkenalan Bersilaturahmi dengan semua Anggota kabinet Indonesia Maju Karena semua adalah Kolega Semua adalah mitra Yang harus saya kenali Dan juga berhubungan dengan baik Kira-kira begitu Ahaye dan Muldoko Sepat berseteru karena kasus pengambil alihan Kepemimpinan Partai Demokrat Yang dilakukan Muldoko Melalui Kongres luar biasa Sekitar 3 tahun yang lalu Namun Menkumham Yasona Lawli Memutuskan Bahwa kepemimpinan Partai Demokrat Yang sah berada di tangan Ahaye Muldoko Muldoko lalu menggugat Menkumham Kepengadilan Tata Usaha Negara Atau PT UN DKI Jakarta Tetapi PT UN menolak Pemenangani perkara ini Karena dinilai sebagai Permasalahan internal partai Muldoko lalu mengajukan permohonan Peninjauan kembali atas kasus ini Kepada Mahkamah Agung atau MA Dan MA pun menolak permohonan Muldoko Sehingga Ahaye tetap menjadi Ketua Umum DPP Partai Demokrat Yang sah Atau peninjauan kembali KSP Muldoko telah ditolak Oleh Mahkamah Agung Ada dua hal yang patut dicermati masyarakat Dari kasus ini Pertama Bahwa untuk kepentingan yang lebih besar Yaitu persatuan nasional Para politisi yang memiliki kesadaran tinggi Bersedia bekerjasama dalam satu barisan Dan melupakan perseteruan politik Yang pernah terjadi Kedua Pertantangan diantara para elit politik Di negeri ini Siapapun dan kapanpun Hendaknya tidak mempengaruhi Sikam masyarakat Karena para politisi yang berseteru Dengan mudahnya akan kembali bersatu Untuk kepentingan bersama Bravo Gibran Men of our time Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!